Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Sobatir dimanapun anda berada Memiliki device yang mahal bukan jaminan Yang paling penting adalah PTS area sahabat semua Perlu diuji langsung dengan menggunakan Handphone, uji speednya Uji latencynya, bahkan jitternya Download dan upload speednya Perlu diuji sebelum Membeli device atau membeli Perangkat tambahan untuk sebagai penunjang Sahabat, banyak Yang mempertanyakan device Router M4G apa yang Penerimaan sinyal Atau bisa meningkatkan speed Atau wireless router Apa yang bisa meningkatkan speed Tidak ada router Ataupun device ataupun Modem yang secara otomatis Bisa meningkatkan Performa dari Sinyal M4G sahabat Karena Sinyal M4G dari BTS juga Dipancarkan lewat device Atau lewat alat Berupa pemancar repeaternya Akses pointnya Dan perangkat-perangkat yang lain Jika kualitas perangkat dari BTS sudah terganggu Atau memang di limit Maka device apapun kita gunakan Pasti terbatas atau di limit speednya Dengan alat penunjang apapun Kita tetap terbatas pada limit yang telah ditentukan Misalkan kita menggunakan BTS mini Dengan limit pengguna bersamaan 100 user secara bersamaan di BTS tersebut Jika di kecamatan atau di kampung itu sudah melebihi 100 user Maka otomatis speed atau performa dari sinyal M4G tersebut langsung down Oleh karena itu dengan router M4G apapun dengan antena apapun pasti cepat down Sehingga sebelum membeli perangkat yang sahabat gunakan Cek performa dari sinyal M4G di BTS sahabat Dekatkan handphone ke BTS Atau minimal di bawah 500 meter Atau bahkan di dekat BTS Silahkan uji performa sinyal M4G dari BTS tersebut Pada beberapa bulan yang lalu Kita uji perangkat yang memang cukup mahal Di antaranya adalah antena Parabolik antena Orbit Pro Kemudian ada Load Balance Cisco Mikrotik RB450 GX4 Ini adalah device-device yang sudah cukup mumpuni Jika berada pada BTS yang Sinyal BTS yang bagus Mempunyai performa sinyal Wi-Fi Atau menghasilkan sinyal Wi-Fi yang sangat bagus Akan tetapi di antara 11 titik atau 11 paket ini Hanya berfungsi kurang lebih 20% Di antara 4 atau 5 titik saja Selanjutnya karena sinyal BTSnya memang jelek Pada pengujian Dengan router langsung di beberapa saat yang lalu Kita akan menguji Router Pro-Link DL7303 di area sinyal yang sulit Dengan menggunakan sinyal data seluler Dan kita akan bandingkan dengan Wi-Fi dari DL7303 dari Pro-Link Simak video selanjutnya Oke kita akan lakukan uji Dengan menggunakan data seluler dan Wi-Fi Pro-Link Sudah terhubung dengan data seluler yang pertama ini Langsung kita uji Ini handphone langsung terkoneksi dengan BTS Sinyal M4G dari BTS Di area sinyal yang sangat jelek Untuk performa BTS kali ini Jadi sahabat bisa lihat Menggunakan sinyal M4G langsung dari handphone Dengan data seluler Speednya 0, Sempat naik 1 sampai 2 Mbps Nah sahabat 1,60 Mbps untuk download pingnya Masih cukup lumayan 20an ms Dan kita lihat uploadnya memang cukup lumayan tinggi Ini handphone langsung dengan data seluler 1,60 dan 32,1 Masih terhubung lewat data seluler Terhubung pun sangat lama Terhubung ke server Dan sudah mulai jalan Pingnya juga masih 20an Ini dengan kartu sakti telkomsel Data seluler maupun nanti di Wi-Fi Pro-Link juga sama Speednya saat ini 2,3 Mbps untuk downloadnya Dan kita lihat uploadnya masih lumayan tinggi Di area BTS yang sangat low Entah karena gangguan device dari BTS Kita masih uji Lagi Untuk memastikan performa dari sinyal data seluler Cukup lama respon dari performa sinyal 4G BTS ini Kali ini di downloadnya tembus 2 Downloadnya 2,90 Mbps Ini menggunakan handphone Vivo Y20 Yang bisa support 2,4 GHz dan 5 GHz Dan kita lihat uploadnya masih cukup lumayan tinggi 30,4 Mbps Oke Sekarang kita padamkan data seluler Dan kita connect dengan Wi-Fi dari Pro-Link DL7303 Sudah terkoneksi dengan Wi-Fi dari Pro-Link DL7303 Oke sahabat Masih terhubung dengan Pro-5 SSID dari Pro-Link DL7303 Kita langsung uji saat ini Sudah jalan Pingnya 61MS Download saat ini Tembus 323 Di seluler langsung tadi 1 sampai 2 juga Oke sahabat 2,81 untuk downloadnya Ini dengan menggunakan Wi-Fi Dengan sumber internet dari Pro-Link DL7303 Router 4G Carrier agregasi Oke uploadnya 17,7 Downloadnya 2,81 Masih terhubung Dengan Pro-Link DL7303 Diperlu diketahui dengan sinyal yang low atau down begini Dengan berfungsinya Dengan berfungsinya carrier agregasi Di kelihatan di downloadnya Dari 1, menjadi 3 Sekian MBPS Oke sahabat Oke sahabat Saat ini downloadnya di angka 23 juga Downloadnya 3,04 MBPS Pingnya 60MS Dan uploadnya masih di atas 10 MBPS Ya 16,0 MBPS Sahabat Sahabat itulah performa Dari Pro-Link DL7303 Wi-Fi Dari router 4G Carrier agregasi Wi-Fi dari router 4G Yang support carrier agregasi Atau dapat mengagregasi Dua band frekuensi menjadi satu Oke kita uji yang terakhir Untuk Pro-Link DL7303 Wi-Fi dari Pro-Link Jadi sahabat sudah bisa melihat data seluler tadi Dan langsung dari handphone Oke saat ini tembus 4,24 MBPS Oke saat ini tembus 20,8 MBPS Masih terhubung lewat Pro-Link Oke semoga bermanfaat Salam sukses Assalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax